Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 102 sampai dengan halaman 104 di buku paket Pai kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Kita akan bahas latihannya dari pilihan ganda dan juga esai. Langsung saja kita baca soalnya terlebih dahulu, kemudian kita jawab. Nomor 1, hukup di Padang Eropah merupakan salah satu dari? Jawabannya B. Rukun Haji Nomor 2, lari-lari kecil yang dilakukan oleh para jalun jamaah haji dari Bukit Sapa ke Bukit Marwah mengingatkan kisah? Jawabannya C. Siti Hajar Nomor 3, pakaian yang dipakai ketika melaksanakan hukup bagi laki-laki adalah? Jawabannya A. Ihrom Nomor 4, jumroh yang ketiga bernama? Jawabannya Jumroh Akoba C. Jumroh Akoba Kemudian nomor 5, mabit di Musdalipah merupakan rangkaian dari? Jawabannya B. Wajib Haji Nomor 6, perbedaan antara haji dan umroh adalah? Jawabannya B. Wukuf Nomor 7, orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji adalah orang yang? Jawabannya D. Mampu Nomor 8, serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para jamaah haji Dan jika tidak dilaksanakan, menyebabkan hajinya tidak sah adalah? Jawabannya nomor 8 adalah C. Rukun Haji Nomor 9, haji kecil adalah nama lain dari? Jawabannya A. Umroh Nomor 10, tawaf yang dilakukan pada saat tiba di Mekah adalah? Jawabannya D. Kudum Nah itulah jawaban pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 Silahkan kalian salin jawabannya atau kalian conteng di buku kalian masing-masing Kemudian kita lanjut ke bagian esai Nomor 1, sebutkan 3 hikmah haji dan umroh Jawabannya Hikmah dari haji dan umroh adalah? 1. Dibukakan pintu surga baginya 2. Dosanya dihapuskan 3. Memperkuat iman dan ketakwaannya Itu jawabannya Kemudian nomor 2 Jelaskan perbedaan rukun dan wajib haji Jawabannya Perbedaan rukun dan wajib haji ialah Rukun haji adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji Bila tidak dikerjakan maka hajinya dianggap tidak sah Sedangkan wajib haji adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji Bila salah satu wajib haji ditinggalkan maka hajinya tetap sah Tetapi harus membayar denda sesuai dengan haji yang ditinggalkan Itulah perbedaannya Kemudian nomor 3 Sebutkan rukun haji Jawabannya Rukun haji yaitu 1. Niat ikhrom 2. Tawab 3. Syai 4. Wukuf 5. Tahalul 6. Tartib Itu jawabannya Kemudian nomor 4 Sebutkan macam-macam cara pelaksanaan ibadah haji Jawabannya Macam-macam cara pelaksanaan haji adalah Yang pertama haji ifrod Yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh Yang kedua haji tamatu Yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji Yang ketiga haji kiron Yaitu mengerjakan haji dan umroh sekaligus Setelah jawabannya Kemudian nomor 5 Jelaskan perbedaan haji dan umroh Jawabannya Beberapa perbedaan antara haji dan umroh antara lain 1. Niat melaksanakan haji dan niat melaksanakan umroh berbeda dan tidak dapat disamakan 2. Ibadah haji hanya dilaksanakan dari bulan syawal hingga zul hija Sedangkan umroh dapat dilaksanakan kapan saja 3. Ibadah haji bersifat terbatas terdapat kuota jamaah sedangkan umroh tidak memiliki batas jamaah 4. Ibadah haji terdapat rukun wukub 5. Maid dimus dalipah dan mina Serta melempar jumroh sedangkan umroh tidak terdapat 6. Ibadah haji bersifat wajib sedangkan umroh bersifat suno Itu jawabannya Silahkan kalian salin Semoga jawabannya membantu Dan jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti Silahkan kalian salin di kolom komentar di bawah Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya